Hai teman-teman, selamat jumpa lagi bersama aku, Widam Dira, di Widam Dira's channel, welcome back Thank you so much, teman-teman yang sudah selalu nontonin aku, selalu nungguin video-video aku Kita sering bahas semua yang berhubungan dengan beauty, tapi juga kadang-kadang aku juga bahas sesuatu yang berhubungan dengan parent talk Terus financial, terus lifestyle, dan healthy Kali ini, sesuatu dengan jadulnya, aku pengen share ke kalian, sekedar nge-share aja, sekedar mengingatkan saja Masih hubungan dengan beauty ya, adalah betapa pentingnya sih eye cream untuk kita ini gitu Kalau teman-teman sering banget dapat info dari berbagai macam media Bahwa kita ini perlu loh, menambahkan satu step di skincare kita itu, yang namanya eye cream atau eye serum Tapi ada juga dari kalian yang memang ternyata belum menggunakannya atau belum mengaplikasikannya gitu loh Karena so far kalian berpikiran kalau dengan menggunakan skincare yang sudah ada pun itu juga bisa memberikan fungsi yang sama Kalau kita nggak pakai eye cream Nah, khusus video kali ini aku ingin sharing ke kalian pengalaman aku pribadi Jadi ini bukan berdasarkan tesis, sorry ku tesis sih, bukan berdasarkan dari percobaan, eksperimen, dari banyak ahli-ahli segala macam Tapi ini berhubungannya hanya dari pengalaman pribadi aku saja Yang mana aku awalnya memang sama kayak teman-teman yang berpikiran bahwa ini tuh sepenting apa sih eye cream Apa iya sih? Apa betul sih? Emang seng efek gitu kah? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya sudah ada dalam diriku udah agak lama Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menggunakan eye cream itu sendiri Dan kesini-sini baru berasa betapa pentingnya eye cream itu dalam step skincare kita gitu Nah, kalau ada yang pengen tahu kenapa, nih aku boleh kasih tahu ke teman-teman ya Bahwa saat ini aku tuh punya dua merek eye cream Dua brand eye cream yang suka aku pakai gunta ganti Yang pertama itu adalah Avoskin Untuknya mini banget, kecil banget, lucu Avoskin Intensive Nourishing Eye Cream Ini datang dengan berapa mili ya? Kok disini gak ada hitungannya? 5 mili mungkin di sekitaran itu Satu lagi itu aku punya dari FSS atau For Skin Shake Itu seperti ini bentuknya Sama juga mini tapi dia agak lebih bulky Dia itu namanya sendiri adalah Beli nyari nih, namanya adalah Oh ini dia, Stimulate Matrix Seal 3000 Eye Gel Gitu sih namanya Jadi dua-duanya ini punya fungsi yang sama Untuk melembabkan area di mata gitu ya Area mana sih yang sebenarnya penting untuk kita kasih eye cream itu? Eye cream ini penting kita kasih di area bawah mata Tapi ya gak langsung bawah banget ya Jadi di area sini Antara pipi atas sama ke mata Dan biasanya aku kasih juga di area kelopak mata Dengan sisa-sisa produknya yang masih nempel di tangan Karena aku biasanya aplikasikan ini dengan tangan Karena mereka sendiri datang gak pakai spatula ya Seperti itu Jadi efeknya itu seperti apa? Dan kenapa sih memang pentingnya menggunakan si eye cream ini? Jadi guys, mata itu adalah salah satu indera kita yang cukup sensitif gitu Ini kalau membaca beberapa literatur orang ya Area indera kita yang memiliki sensitifitasnya lebih tinggi daripada indera-indera yang lainnya Begitu Mata dan area mata Jadi cukup, cukup apa sih? Free, fragile ya Seperti itu Cukup fragile area-area mata ini Kalau kita tidak memberikan kenyamanan yang maksimal Supaya dia bisa bekerja dengan bagus dan dengan optimal Sesuai dengan fungsinya masing-masing Seperti itu Jadi kalau dia terus-terusan kita pakai ini Mata dan area mata kita pakai untuk membaca Melihat sesuatu yang jauh misalnya Atau sesuatu yang memang harus dengan concern ekstra Seperti itu Tapi kita gak kasih dia multivitamin Supaya dia Apa namanya Juga Selalu termotivasi untuk Apa namanya Memperbaharui sel-selnya sendiri Jadi ya Dia akan Lama-lama akan layu Layunya itu Timbulnya bisa jadi macam-macam Bisa menghitam Atau bisa membentuk kantong mata Nah Kali ini Banyak produk yang menawarkan Vitamin untuk area mata Atau kita sebutkan dengan eye serum Nah eye serum ini Bisa banget kita pakai Sejak usia kita Remaja Misalnya Sekitaran 15 tahun Atau 17 tahun Gitu kan Itu sudah bisa kita Kita sudah bisa menggunakan Si eye cream ini Di usia-usia seperti itu Kenapa? Karena Dia ini akan terus menemani kita Sampai tua Jadi alangkah lebih baiknya Sedih ini mungkin Mulai kita kasih vitamin Supaya nantipun kita juga Bisa Apa namanya Mendapatkan Kerjanya Dia itu lebih Apa namanya Dengan optimal juga Seperti itu Nah Area-area mana yang Dikasih Atau diolesin eye generis Seperti aku sudah bilang ya Di area Bawah mata Begitu Ditotal-total aja Atau mau dioles juga Tidak masalah Kalau kalian pas lagi Tidak pakai makeup Terus Nanti sisanya yang ada di tangan Tinggal dikasihkan ke Area kelopak mata Ini secaya Kalau kita teratur Menggunakan eye cream ini Ya Dengan Dengan segala macam Proses yang ada Nanti dia Kelama-kelamaan Akan membuat Area mata itu Tidak Gampang berkerut Atau tidak Selara tidak terlihat Gampang capek Gitu loh Di orang-orang lain Yang melihat kita Jadi Kelihatan itu segar Gitu loh Segar aja Keliatannya Jadi ya Apa namanya Usahakan Dengan Teraturan ini Bukan Bukan hal-hal yang lebih Yang kita inginkan Tapi memang Apa namanya Membuat Kita tuh Tidak terlihat Mata itu capek Gitu loh Di orang-orang Yang melihat kita Gitu Nah Beda Kalau kita punya kantong mata ya Ini Ini eye cream Ini bukan untuk Menghilangkan kantong mata Tidak Karena kantong mata itu Bisa datang karena Keturunan Atau memang Apa namanya Kondisi mata yang Sudah gak capek Sudah capek banget Sudah lelah banget Jadinya memang Kantong mata itu Yang tadinya kecil Mulai membesar dan membesar Nah Fungsi dia ini Tidak untuk mengecilkan Atau menghilangkan itu Tapi Menutisi area mata itu Supaya Sedikit memperlihatkan Better lah Kondisinya lebih baik lagi Daripada Yang sekarang Atau yang sudah ada Begitu Di aku sih Awalnya Aku merasa Area bawah mataku Gelap sekali Dan Kalau gak pakai makeup Rasanya Gak confidence Karena terlihat layu Dari mata itu Terlihat layu Atau sayu Bahasanya Nah Setelah aku menggunakan Eye cream ini Kita kira satu tahun Itu Walaupun Lama Prosesnya Tapi aku udah Berasa sekarang itu Bener-bener Apa namanya Kayak Kayak Dia sebagai penunjang Penunjang Penampilan muka aku Gitu loh sih Area mata ini Jadi gak Gak terlihat sayu Gak terlihat capek Yang ada malah Dia menunjang Penampilan muka aku Lebih baik lagi Gitu Nah Apa namanya Ini yang pengen aku tularkan Ke teman-teman Baik teman-teman yang masih remaja Walaupun teman-teman yang Seperti aku nih Telat pakenya Tapi It's okay Better Kita terlambat Daripada gak sama sekali Jadi gunakanlah Eye serum Atau eye cream Buat area mata Karena ini berfungsi banget Untuk Apa namanya Mengoptimalkan Kerja mata kita itu Supaya dia bisa Ber Berapa Berpartisipasi Membuat penampilan kita itu Semakin Baik Bekerja dengan Bekerja sesuai dengan Fungsinya Sampai Pada waktu memang Umur kita sudah 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 sangat tua Yang istilahnya memang Mata itu sudah waktunya Untuk Tidak Bekerja keras Gitu loh Tapi di usia-usia Sekarang ini Ya memang Kita masih produktif Dan kita masih Membutuhkan kerja Mata itu Optimal Begitu Teman-teman So Mudah-mudahan Apa namanya Presentasi Kali ini Sharing gue kali ini Juga Terbantu dengan Apa namanya Penampilan Area mataku Yang Terbukti Berhasil Menggunakan Eye cream Yang aku punya ini Nah Kalau teman-teman Pengen tahu Eye cream Model-model Yang sekarang itu Banyak banget ya Ditawarkan oleh Beberapa brand Ada yang Sekiranya murah Meriah Seperti yang aku punya Sekarang Dan memang Dia produk lokal Sampai Ada yang Produk Eye serum Atau eye cream Itu Sampai yang Berjuta-juta Harganya juga Ada Nggak usah Aku mention Tapi kalian bisa Search sendiri Karena aku Belum pernah Mencoba Jadi aku Nggak bisa Kasih tahu Ke teman-teman Mungkin Kalau kita Menggunakan Yang ekstra Mahal Yang mungkin Kandungannya Lebih bagus Lagi Pencerahan Mata itu Prosesnya Nggak Lama Daripada Kalau Misalnya Kita menggunakan Eye serum Atau eye cream Yang Ya So-so Bisa dipakai Positif Tapi Step by step Gitu Ya tergantung dengan Kantong kalian Kalau kalian punya Uang lebih Dan pengen Kosen untuk Eye cream Silahkan beli Yang Bagus Sekalian Sih Nggak masalah Tapi Kalau kalian Agar setipe Dengan aku Yang Rakyat Biasa Yang Mau Memperbaiki Atau Menutrisi Mata kita Area mata kita Ya Dengan Menggunakan Produk-produk Alam Mereka Produk-produk Lokal Yang Sudah ada Sekarampun Sudah Sangat Cukup Sudah Sudah Sangat Membantu Kita Begitu Oke Itu aja Teman-teman Pengalaman aku Menggunakan Eye cream Selama kurang Bisa Tahun Belakangan Ini Telat Si Di umurku Yang sekarang Tapi Aku Nggak Menyesel Karena Better Telat Daripada Aku Menyesel Di kemudian Hari So So Dengan Adanya Dua Eye cream Yang aku Punya Sekarang Sudah Sangat Membantu Aku Dan Aku Ini Adalah Keduaku Karena Aku Berasa Sudah Sangat Mencintai Si Foskin Ini Karena Dia Bener-bener Membantu Banget Area Mataku Lebih Baik Lagi So Mudah-mudahan Teman-teman Apa Namanya Mendapat Message Yang Aku Sampaikan Di Video Ini Mudah-mudahan Berguna Dan Semakin Menyadarkan Teman-teman Betapa Pantunya Eye cream Ini Untuk Kita Gunakan Kita Konsumsi Setiap Hari Bahkan Pagi Dan Malam Oke Guys Itu Saja Video Aku Thank you So Much For Watching Jangan Lupa Tonton Sampai Terakhir Terus Jangan Lupa Kalau Kalian Suka Boleh Di Like Dan Share Ke Teman-teman Kalian Keluarga Kalian Ke Sahabat Sahabat Kalian Mudah-mudahan Apa Namanya Kita Bisa Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Ya Thank you So Much Bye Naa I Crank Ya Sit Away More Than A Little Bit You Burn Up Clam Terima kasih telah menonton